Pemirsa calon presiden dari PDIP, Jokowi Dodo kemarin mengunjungi markas grup musik Sleng di Gang Potlot, Jakarta Selatan. Sebelumnya, pengetahuan band Dewa Ahmad Dhani dan penyanyi anak Hermansyah sudah terang-terang mendukung Prabowo sebagai calon presiden mereka. Kedekatan Jokowi Dodo dengan grup musik Sleng memang bukan hal baru. Sleng sudah menjalin kedekatan sejak Jokowi masih menjadi wali kota Solom. Namun Sleng kemungkinan tidak akan terjun langsung sebagai juru kampanye pemenangan Jokowi Dodo. Personil Sleng mengaku memilih Jokowi karena usianya yang masih muda dan profil Jokowi yang menenangkan hati. Walau mendukung, Sleng akan menjaga jarak dan tetap mengkritisi jika Jokowi nanti terpilih menjadi presiden. Mungkin seminggu setelah Pak Jokowi jadi presiden kita langsung menjaga jarak karena tugas Sleng kan siapapun presidennya walaupun teman kita tetap harus Parlemen jalanan maksudnya tetap harus mengkritisi tetap harus menjaga jarak. Karena iya biar bagaimanapun kekuasaan kalau gak ada penyeimbangnya yaitu rakyat, TPR, atau budayawan, atau seniman, dia pasti akan jadi pasis ya. Berbeda dengan artis pada umumnya, Sleng tidak mendukung calon presiden secara membapi buta. Dalam pertemuan kemarin, personil Sleng juga memberikan tulisan berjudul Revolusi Cinta yang berisikan 46 sosok hebat di Indonesia. Berbeda dengan Sleng pentolan grup Bendewa, Ahmad Dhani kerap berpindah arus politik. Jika sebelumnya mendukung PKB, Dhani kini mendukung Prabowo. Ahmad Dhani berdali, ia bukan pengurus PKB. Sebagai anggota NU, ia bebas menentukan sikap politiknya. Dan kebetulan saya memang resmi adalah anggota Naratul Bulama. Dan saya tidak resmi menjadi fungsionalis partai PKB. Jadi otomatis, pendudukan pasai dan kesil itu lebih tinggi daripada caibin. Hubungan saya biasa-biasa saja, tapi masih sering bercandalan. Selain Ahmad Dhani, jumlah artis lain juga mendukung pencalonan Prabowo. Di antaranya Anang Hermansyah dan pembalap Ananda Mikola. Tim Liputan Trans 7. Tim Liputan Trans 7.